Menkopol hukam Hadi Cahyanto yang juga Ketua Satgas Judi Online menyatakan Satgas berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan. Selain melibatkan Interpol untuk menelusuri ribuan rekening terkait Judi Online, Satgas juga akan memberikan pendampingan pada masyarakat agar tidak terjebak permainan Judi Online. Sasarannya apa? Yang pertama adalah sasarannya terkait dengan akun-akun atau situs-situs Judi Online. Termasuk juga kita akan berkoordinasi dengan luar negeri terkait dengan penyimpanan server-server tersebut. Tujuan kita adalah menghapus seluruh situs akun supaya tidak dijadikan tempat untuk bermain Judi. Perlunya kita bekerja dengan Interpol, dengan Kementerian Luar Negeri untuk bisa memfasilitasi agar server-server yang ada di luar sana bisa tidak mengakomodir kebandingan Judi Online dari Indonesia. Pembersihan Judi Online yang tidak pernah sampai ke akarnya membuat pengguna Judi Online makin bertambah setiap hari. Sepanjang 2023 jumlah pengguna Judi Online mencapai 3,2 juta jiwa. Ini bukan angka yang kecil karena setelah sebelumnya OJK mengidentifikasi dengan temuan 5.000 rekening mencurigakan. Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK juga mencatat transaksi Judi Online periode Januari hingga Maret mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Angka ini meningkat tajam dari data 2023 yang berjumlah 327 triliun untuk sepanjang tahun. Sedangkan dalam rentang waktu 2023 hingga Maret 2024, pemerintah sudah memblokir lebih dari 5.000 rekening terkait Judi Online.